si Majoreta juga keluar ya versi ini dan iya balik lagi bersama gue KevKev di Mekari Terapi teman-teman dan ini adalah video kelanjutan dari yang sebelumnya teman-teman karena emang tadi yang sebelumnya itu ada dua mini GT yang harus gue unboxing ya teman-teman dan ini sekarang kita akan membuka Honda Civic Type R lagi ya Customer Racing Study teman-teman dan ini versi nomor yang 23 nomor 23 mudah-mudahan ini mobilnya oke ya teman-teman ya dan disini ada logo ETSM modelnya kemudian disini ada official license product dari Honda teman-teman ini boxnya sama seperti yang lain tetapi ini bisa kalian lihat disini ya Customer Racing Study LHD jadi ini setir kiri teman-teman setir kiri kalau nggak salah ini versi Majoreta juga keluar ya versi ini dan ini gue akan buka teman-teman oke kita akan buka ya nah ini akan gue coba ambil untuk yang versi Majoretnya yang mirip banget kayak gini dan langsung aja kita buka teman-teman apakah isinya bagus mudah-mudahan isinya bagus ya jadi nggak ada defect-defeckan lagi ya teman-teman ini dia teman-teman ya ini dia mobilnya dan kemudian ini bener-bener oke banget teman-teman karena emang kalau menurut gue oke kenapa karena emang dari tipe ininya ya tipe tipe apa tampo tamponya itu keren banget sih kalau menurut gue sih yang versi ini sih ya dan ini mari langsung aja kita bahas teman-teman dan ini sama seperti biasa teman-teman sama seperti Honda Civic yang sebelum-sebelumnya ya dan ini adalah Honda disini ada logo Honda nya dan kemudian disini lampunya ini sudah Mika teman-teman dan kemudian disini ada dikasih action ininya ya action merah-merah kayak gini ya merah-merah kayak gini dan kemudian di bagian depannya juga disini ada action merah-merah kayak gini teman-teman kalau yang kemarin-kemarin kan yang kayak modulo gitu-gitu kan nggak ada ya nah ini dia bedanya tuh ya kan nggak ada ya tapi kalau dia dikasih action merah kayak gitu jadinya cakep sih kalau menurut gue yang ini ya ini cukup lumayan cakep nih ya dan kemudian di sebelah sini dia ada logo Civic Type R customer racing study ya jadinya ini versi customer racing study dan disini ada tamponnya seperti ini teman-teman dan kemudian di bagian sayapnya bagian sayapnya dia beda lagi dia warna merah teman-teman jadi tidak hitam bagian sayapnya seperti ini dan ini karbon sayapnya dan kemudian di belakangnya juga dikasih action-action kayak gitu teman-teman merah-merah kayak gitu cakep sih mobilnya ya yang sebelah sini ya dan garis ini kemudian Civic Type R logo Honda dan kemudian ada ininya teman-teman ada apa ada lampunya yang sudah terbuat dari plastik juga ya dan kemudian di bagian atas di bagian atas bisa kalian lihat disini wede keren ya bagian atasnya ya merah-merah menyala kayak gitu teman-teman ya keren ya keren juga mau ini ya tamponnya ya dan kemudian disini ada logo lagi Civic Type R customer racing study teman-teman di bagian sini ini cakep men dan kemudian di bagian bannya bisa kalian lihat disini disini bannya seperti ini teman-teman bannya dia sudah istilahnya sama ya depan belakang ya depan belakang tuh sama bannya jadi tidak beda bannya dan kemudian di bagian sini juga bannya juga sama juga dan kemudian di bagian basenya teman-teman sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga ya masih sama persis seperti ini ya mini GT ya untuk yang versi Type R seperti ini biasanya dia dicetak sedemikian rupa oke dan itu dia teman-teman ya itu dia teman-teman review singkat dari gua mengenai mini GT ya mini GT yang Honda Civic Type R teman-teman nih gua ada tiga nambah tiga lagi berarti ada tujuh buah Honda Civic Type R untuk mini GT ya teman-teman ya kalau menurut gua bagus-bagus ya untuk yang versi ini juga bagus-bagus ini cakep nih yang versi ini nih yang versi yang apa customer tadi ini cakep bagus dan Crystal Black juga bagus dan kemudian yang versi customer racing tadi juga cakep juga ya itu benar-benar cakep semuanya dan oke teman-teman sekian dulu review singkat dari gua mengenai Honda Civic Type R mini GT yang baru aja gua dapetin dari kemarin ya dan akhirnya nambah juga ya Honda Civic Type R gua ya dan untuk yang versi mini GT dan thank you for watching jangan lupa subscribe comment and like dan thank you teman-teman